Intro Kabar tak menyenangkan datang dari pefoli Megawati Hangistri. Megawati marah sebab privasinya diusik oleh orang tak dikenal. Pefoli yang berkarir di Korea Selatan bersama Red Sparks itu mengungkapkan bagaimana seseorang tak dikenal datang ke rumahnya. Ia meluapkan amarahnya di akun Instagram pribadinya, Megawati Hangistrip, Sabtu, 2 Mei 2024. Dalam unggahan Instagram story-nya, Megawati dibuat emosi lantaran privasinya diusik oleh orang tak dikenal. Bahkan, Megawati mengaku bahwa orang yang tak dikenalnya tersebut sampai datang ke rumahnya. Tak berniat sombong, namun atlet kelahiran Jombang itu ingin menjaga keluarganya. Merasa terganggu, membuat Megawati melayangkan amarah di akun Instagramnya yang kini memiliki 1 juta pengikut. Adapun saat ini, unggahan Megawati tersebut telah hilang lantaran sudah lebih dari 24 jam. Namun, Tribunew sempat mengabadikannya melalui tangkapan layar. Sudah mulai enggak respek sama orang-orang yang enggak aku kenal yang tiba-tiba datang ke rumahku. Itu sudah benar-benar enggak bisa menghargai privasi aku dan keluarga aku. Bukannya sombong, tapi aku menjaga keluarga ku saja. Mohon dimengerti, tulis Megawati. Reaksi yang ditunjukkan Megawati tersebut tentu sangat wajar, mengingat ia mendapat perlakuan dari orang tak dikenal yang mengganggunya. Sebagai penggemar, diharapkan bisa lebih bersikap bijak dan tak mengganggu privasi Megawati. Terlepas dari hal itu, saat ini Megawati masih disibukkan dengan kompetisi Proliga 2024 bersama Jakarta Bin. Terdekat, Megawati bersama Jakarta Bin bakal melakoni Proliga 2024 pekan kelima yang berlangsung pada 6 hingga 9 Juni di Gorjalak Harupat, Bandung. Pekan kelima pastinya akan sangat dimanfaatkan Megawati CES. Mengingat saat ini Jakarta Bin masih berada di peringkat 3 klasemen sementara dengan 13 poin. Peringkat yang masih risikan kena tikung lawan demi memperbutkan tiket final 4. Terima kasih telah menonton! Jelang putaran kedua Proliga 2024 yang akan berlangsung di Kabupaten Bandung, pada 6 Juni 2024 mendatang sejumlah tim mengganti amunisi asing mereka. Kesempatan untuk mengganti pemain asing ini memang sesuai dengan regulasi. Adapun tim-tim tersebut misalnya Jakarta Stim Bin dikabarkan telah sepakat mengontrak Luis Elian Estrada asal Cuba. Diumumkan secara resmi, Elian bakal menggantikan posisi Pedro Molina untuk mengarungi putaran kedua. Pedro memang tampil tidak terlalu buruk namun memang masih belum konsisten dalam beberapa laga. Stim Bin sendiri tampil cukup solid di putaran pertama dan berhasil memuncaki klasemen sementara di sektor putra Stim Bin hanya sekali menderita kekalahan dari Palembangbang Sumselbabel. Namun situasi ini membuat menajemen Stim Bin puas dan ingin Stim Bin lebih memaksimalkan di putaran kedua. Ranking Proliga 2024 sektor putra hingga memasuki putaran kedua. Jakarta Stim Bin masih tak tersentuh sejak menduduki puncak pada pekan kedua putaran pertama. Kompetisi bola voli profesional kasta tertinggi tanah air telah melewati separuh perjalanan. Tujuh klub pada sektor putra terus saling sikut demi mengamankan tempat di final four. Jakarta Stim Bin sangat nyaman berada di posisi pertama ranking sementara berkat koleksi 19 poin. Mereka unggul tiga angka dari Palembangbangbang Sumselbabel yang terus menempel di peringkat dua. Jakarta Lafani Aloban Elektrik selaku juara bertahan menempel ketat di posisi tiga dengan raihan 16 poin. Adapun Jakarta Bayangkara Presisi melengkapi empat besar ranking sementara alias zona final four Proliga 2024. Sejatinya, empat tim terata sangat berpeluang besar untuk dapat melangkah ke babak selanjutnya. Sebab perolehan angka Jakarta Pertamina Pertamax yang menempati tangga kelima terbilang cukup jauh. Sementara itu, Kudusukun Badak maupun Jakarta Garuda Jaya tak beranjak dari urutan 6 dan 7. Keduanya telah mendiami posisi itu sejak pekan pertama dan kesempatan ke final four pun sangat kecil. Jakarta Binbaru mendatangkan pemain asing berkebangsaan Amerika Serikat, Karabajema. Karabajema akan menjadi tandem Megawati Hangestri di Proliga 2024. Karabajema lahir pada 24 Maret 1998 di Belingham, Washington, Amerika Serikat. Sejak kecil, ia aktif dalam berbagai cabang olahraga, termasuk sepak bola, basket, dan volley. Perjalanan atletiknya dimulai dengan berbagai pilihan olahraga. Dikutip dari situs web Gohuskias.com, Karabajema memulai karir kuliahnya di University of Washington, Way. Ia bermain sejak 2016 hingga 2020. Selama di Way, Kara mendapat beberapa penghargaan, termasuk menjadi anggota All-American First Team pada 2019, serta menerima Tom Hansen Medal. Sebagai senior, ia memecahkan rekor W untuk jumlah kil dalam satu musim dengan 597 kil dan menjadi Pacific North Region Player of the Year. Dikutip dari Volek Box, karir profesional Kara dimulai di Eropa, bermain untuk VBC EPU Cazalmaggiore di Italia pada musim 2020 hingga 2021. Ia melanjutkan karirnya di developers Bella Dolinar Zizzo di Polandia, dan pada musim 2022 hingga 2023 ia bergabung dengan tim Turki, Fakban. Musim berikutnya, ia kembali ke Italia untuk bermain dengan Allianz Ferro Volli Milano sebelum akhirnya bergabung dengan Jakarta Bin untuk musim 2023 hingga 2024. Kara telah mengumpulkan berbagai penghargaan dan medali. Ia menjadi MVP di Police Cup musim 2021 hingga 2022 dan meraih banyak medali dalam berbagai turnamen klub seperti Liga Champions Wanita, Kejuaraan Klub Dunia Wanita, dan Liga Domestik di Italia, Turki, dan Polandia. Tentu dengan pengalaman yang dimiliki pevoli Amerika ini, Bin ingin menghentikan dominasi Popsivo Polwan. Popsivo Polwan masih belum terbendung. Dari tujuh laga yang dimainkan, mereka selalu menang. Tim racikan pelatih Lardi itu meraih 20 poin, unggul 5 poin dari Jakarta Pertamina Enduro yang ada di bawahnya. Berikut kelasemen Proliga 2024 sektor putri, 1. Jakarta Popsivo Polwan, 7 kali main, 20 poin. 2. Jakarta Pertamina Enduro, 7 kali main, 15 poin. 3. Jakarta BIN, 6 kali main, 13 poin. 4. Bandung BJB Tanda Mata, 7 kali main, 10 poin. 5. Jakarta Elektrik PLN, 7 kali main, 7 poin. 6. Gresik Petrokimia Pupuk Indonesia, 7 kali main, 4 poin. 7. Jakarta Livin Bandiri, 7 kali main, 3 poin. Megawati Hangistri diundang langsung oleh legenda voli Korea Selatan Kim Yeon-kong pada Laga Kaya Invitational 2024 sekaligus perpisahan Sang Ratu Voli yang akan pensiun. Sayangnya, Mega tak akan bisa hadir. Kedekatan pevoli putri Indonesia dengan Kim Yeon-kong semakin terjalin semenjak keduanya sama-sama berlaga pada Laga All-Star di sela-sela jeda Liga Voli Korea 2023 hingga 2024. Sudah bukan rahasia lagi bahwa Kim Yeon-kong merupakan sosok legenda hidup voli Korea Selatan yang diidolai Mega. Meski sempat menjadi lawan di lapangan di mana Mega memperkuat Red Sparks dan Kim memperkuat Pink Speeders, tetapi hubungan pertemanan keduanya akur di luar kompetisi. Sebagaimana yang diceritakan Mega kepada media Korea Selatan, Eda Ili, baru-baru ini. Mega sempat turut disorot banyak media Korea Selatan berkat geberkannya sebagai pevoli berhijab pertama yang mentas di Liga Voli Korea. Aksinya pun sering menjadi ancaman tim-tim lawan saat duetnya bersama Giovanna Milana alias dia menciptakan julukan duo meriam kembar sebagai lini serangan Red Sparks yang berbahaya. Belum lagi ketika ketambahan Kapten Lee Soyang, trio multi Masuhan Ko He Jin itu sering menyajikan pertandingan menarik untuk para penggemar Red Force sekaligus pecinta voli tanah air. Efeknya pun berimbas pada banyaknya para penggemar dan atlet muda voli yang terinspirasi Mega. Hingga julukan Kim Yeongkong versi Indonesia pun tersemak pada sosok atlet asal Jember, Jawa Timur tersebut. Saya tidak menyangka tapi saya juga senang. Saya tidak percaya bisa ikut mempromosikan voli Indonesia ke luar negeri dan meningkatkan popularitas voli di Indonesia, kata Mega dikutip bolasport.com dari Eda Ili, Ko, Kair. Saya sangat senang dan bersyukur, tetapi ini juga sekaligus membuat saya merasakan tanggung jawab yang lebih besar, tandasnya. Kim Yeongkong itu adalah idola saya dan saya masih tidak percaya julukan itu diberikan kepada saya. Saya sangat bangga, katanya lagi. Mega pun berujar bahwa sejak sama-sama tampil pada laga All Star Liga Voli Korea, Januari 2024 lalu, dia selangkah lebih dekat dengan Ratu Voli Korea Selatan itu. Dia bahkan memposisikan dirinya sebagai penggemar berat walau sejatinya sama-sama sedang berstatus sebagai pemain di Liga yang sama. Berkat itu, Mega pun ternotis Kim dan mendapat undangan langsung dari Kim Yeongkong untuk datang pada laga All Star berbalut pertisahan yang bertajuk Kaya Invitational 2024 yang akan digelar pada delapan.